halo 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 sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan semua update-up updatean mimin terus iklannya jangan di skip ya buat ujian mimin di episode kali ini mimin mau nge-review chapternya wawan episode 378 nih disini kan si wawan ketemu sama si bayangan si yehan tuh terus kata si seven star itu bukan Lord Asura dia emang agak mirip tapi perilaku sama sifatnya itu berbeda dia bukan Lord Asura kata si seven start terus wawan berpikir kalau misalnya yang ini si yehan berarti yang di negara merdeka itu siapa ayo ada yang tahu jadi juga cuman kan sih sih hanya disono dia eh apa namanya nyawa orang buat pura-pura jadi Lord Asura terus di mana dapat telepon tuh dapat telepon dari anak buahnya ternyata dia nangkep terus dapet telepon dari anak buahnya si wan wan kalau dia nyulik anaknya ketua geng gengnya Hong sing nah terus kan eh apa anaknya ketua gengnya sing lio siapa kalau namanya nggak salah lupa 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 inget miminnya suanya nah dia bangun terus ngeliat si wan wan terus ya terpesona kayak ngeliat Dewinya gitu terus kasih dia denger-denger suara di antara semua penculik ada suara warnita terus kata si dia tuh warnita nah terus suara ada suara wanita ternyata ada wanita cantik tuh ternyata itu si wan wan terus anak buahnya tuh pada nggak suka tuh si wan wan dibilang bukan pemimpinnya tuh si biduk bilang dia itu bos 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 kami nggak mungkin wanita cantik gitu jadi orang jahat katanya gitu terus kata si yang diculik ini si lio terus anak buahnya wan semuanya pada pada kaget jadi ternyata oh strateginya gitu sangkanya si wan wan bisa ngerayu anak buah bisa ngerayu si lio biar jadi masuk ke dia berarti kan hebat gitu ceritanya mimpin saya tidak bisa menjelaskan di telepon jadi anda harus datang dan liat dulu aku mengerti kirim alamatnya ke biduk kami akan pergi ke sana sekarang wan wan sama biduk sama seven star pergi ke sebuah gudang yang tempat dimana penatua pertama sama penatua ketiga itu eh berada kira-kira ada apa di sana ya guys Hai apa yang terjadi kata wan wan peta penatua pertama penatua ketiga lagi saling tetap disitu ada eh orang pakai rambutnya warna biru ini ada yang lagi siapa orang ini kata biduk lio jiangki putra bungsul lio hai chang yang paling disayang bos geng hongsi dalam waktu sesingkat ini putra bos geng hongsi diculik luar biasa pemimpin tetua pertama bilang negara China memiliki peraturan tapi dia sendiri lakukan penculikan wah wawanya jadi bingung harus gimana saya menangkap putra geng hongsi untuk bernegosiasi jadi semuanya akan diselesaikan dengan mudah penatua pertama membela bagaimana kamu akan menghadapi situasi saat ini bahkan jika lio hai chang berkompromis berkompromis sekarang apakah tidak terjadi di masa depan jadi bagaimana dengan serangan balik saya feroz lelien apa takut dengan geng hongsi nyongkolo saya feroz lelien secara alami tidak takut tetapi pasti akan melanggar hukum Tiongkok dan itu akan menjadi rumit penatua pertama anda sendiri mengatakan bahwa ini bukan negara merdeka tetua ketiga kamu oke berhenti membuat keributan iya biarkan aku berpikir wan wan berbicara jika di negara merdeka semuanya mudah ditangani tetapi mengapa agak rumit di China bangun yang diculik bangun guys pas bangun dia kaget siapa kalian apakah kamu tahu siapa aku beraninya kamu menculikku hei aku kasih tahu ya kamu ini menggunakanku untuk mengancam ayahku mimpi si Leo mengancam guys bahkan jika aku mati aku tidak akan membuatmu bahagia anak ini tidak berpikir dia diikat tapi tetap aja palanya dibenturin sampai mau mati untung ada aku ha buat juga bagaimanapun dia adalah putra Leo Haicheng jadi dibandingkan dengan orang biasa dia jelas tidak mudah untuk dihadapi benarkah dia benar-benar berdarah bagaimanapun bagaimanapun ada seorang wanita diantara para penculik ini dengan suara yang begitu bagus gadis ini apa diculik juga kayak ketemu Dewi orang-orang kalau pakai baju ini emang cakep sih coba kalau dia lagi mode jelek saya jelek banget kasar gila bahkan wanita lemah yang tidak bersalah kalian culik ha aku juga penculik tapi aku tidak pernah menculik seorang wanita apa kamu buta dia itu bos kami kalau kameranya itu tetap kegelam kalau kameranya itu tetap kegelam mulai kita lihat ini bulan mungkin bawa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati share juga ya guys thank you bye bye thank you bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati